Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Mak Saufa Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing-sharing Kegiatan Mak Saufa setelah melahirkan Yang pertama Mak Saufa ini mau bikin sarapan Nah kemarin tuh ceritanya Pak suami waktu hari Sabtu Jadi setelah Mak ngungkep ayam Ternyata Pak suami tuh udah bawa oleh-oleh ayam bakar Jadinya ayam ngungkepnya ini gak kemasak-masak ya Sampai hari Minggu pun Pak suami tetap belanja-belanja sayur mateng gitu Jadi gak apa-apalah ya Karena family time ya berkumpul bersama keluarga Jadinya kemarin hari Minggu tuh beli-beli terus Nah hari ini barulah Mak mau masak Nah karena sudah ada ayam ngungkep Ini Mak Saufa tadi beli tahu dan juga tempe aja gitu Ceritanya jadi mau emak bikin Tahu tempe dan ayam kecap gitu Jadi biar kemasak semua gitu ya bunda ya Nah semoga vlog emak kali ini Bisa menginspirasi bunda-bunda semua Dan juga bisa bermanfaat Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Mak Saufa Mak ucapkan banyak terima kasih Dan untuk yang baru bergabung Mak ucapkan selamat datang Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya bun Terima kasih Jadi setelah tahu dan juga tempenya digoreng Lanjut ini Mak Saufa mau bikin bumbunya Dan bumbunya itu semuanya diiris aja gitu ya Jadi ada bawang merah, bawang putih Terus ada daun salam, ada tomat gitu Nanti akan emak kecapin gitu aja Jadi masakan yang mudah, gampang, dan praktis ya Apa kabarnya bunda-bunda semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Bunda-bunda di sana selalu dilancarkan rezekinya Dan juga dimudahkan segala urusannya Mohon maaf apabila Mak Saufa ini Belum bisa Pergi agak-agak jauh gitu ya bunda ya Untuk belanja gitu Mak Saufa bener-bener Ngandelin tukang sayur yang lewat Kalau enggak ya Minta tolong pak suami Atau si kakak gitu Untuk beliin Belum bisa belanja sendiri Karena kemarin tuh Mak Saufa itu agak-agak ini ya Ngilu sedikit Itu jahitannya itu agak banyak Dan Mak Saufa belum bisa Banyak bergerak Jadi kalau banyak bergerak tuh Masih ya berasa banget gitu ya bunda ya Jadi katanya sih Supaya cepat sembuh Jadi Mak Saufa enggak boleh Banyak bergerak dulu Jadi biar lukanya itu cepat kering gitu Nah doakan ya Semoga Mak Saufa ini Lekas sembuh Dan bisa beraktifitas Seperti semula lagi Seperti biasa Mak Saufa bakal ngasih Tips-tips Nah kali ini Mumpung tengah bulan ya Mumpung di pertengahan bulan Mak Saufa bakal ngasih tips Untuk bunda-bunda semua Apakah yang harus dilakukan Apabila di pertengahan bulan itu Keuangan sudah mulai Ini ya Mulai terasa Kurang gitu Contohnya nih Sudah diposposin Sudah di Kelompok-kelompokkan Uangnya Eh ternyata Ada banyak pengeluaran Atau dana darurat Banyak banget pengeluaran Sehingga Keuangan di pertengahan bulan itu Sudah menipis gitu Dan kayaknya sih Enggak bakal Cukup sampai akhir bulan Nah Apa sih yang harus dilakukan Nah Disini mak bakal ngasih tips-tips Semoga saja bisa Menjadi masukan Untuk bunda-bunda semua ya Jadi apabila Di pertengahan bulan Kita merasa Keuangan kita itu Sudah nipis banget Gitu Apa yang harus Kita lakukan Yang pertama Kita bisa Budgeting ulang Jadi Berapa sisa hari Lalu sisa uangnya berapa Nah kita bagi Setelah itu Barulah Setiap harinya Kita gunakan uang sekian Supaya cukup Sampai akhir bulan Itu yang pertama Nah yang kedua Kita bisa Mengurangi Contohnya ya Kalau kita sudah Membajetkan Uang belanja Sehari 25 ribu Kita bisa kurangi Menjadi 20 ribu Atau menjadi 18 ribu Seperti itu Nah Dengan demikian Kita bisa Mencukupkan diri Sampai akhir bulan Nah untuk tips Yang ketiga Kita juga bisa Mengevaluasi Jadi Evaluasi disini Adalah Apa sih yang bikin Kemarin itu Banyak pengeluaran Gitu Mungkin kita Dana cadangannya Kurang Atau dana daruratnya Kurang Seperti itu Dan untuk bulan depan Bisa kita Mulai dengan Menambahkan Dana darurat Atau dana cadangan Jadi peristiwa Seperti ini Tidak terulang Lagi Seperti itu ya Bunda ya Jadi sedikit tips Di atas Semoga bisa Membantu Bunda-bunda semua Dan di video ini Mak Saufa Lagi bikin Bekal Untuk si kakak Saufa Alhamdulillah Untuk rejeki hari ini Ada Ayam Tahu dan tempe Kecap Bisa untuk sarapan Untuk makan siang Dan untuk bekal Anak-anak juga Alhamdulillah Nah setelah masak Lanjut Mak Saufa Mau Mandiin Si dede Kalau mas Asan Itu tadi Jam 5 Sudah Mak mandiin Jadi kalau dia Pup Itu sekalian Mak mandiin Alhamdulillah Nah sekarang itu Mak mau persiapan Bajunya dulu Nah untuk Baju Si dede Arkan ini Cuman pakai Popok Dan juga Baju aja Karena belum Puput pusar Ya Bunda Jadi Kata bidannya itu Jangan dikasih Gurita Atau jangan Sampai Si pusarnya Itu kena Kain gitu Atau kalau mau pakai Pempes Pempesnya harus Dibawa si pusarnya Gitu Jadi ya Begini aja Gitu ya Terus kalau untuk Mandiin ini Sebenarnya Mak Saufa Mandiinnya itu Ya cuman lap-lap Aja sih Enggak Enggak yang Ampe lama Gitu Ya masih Ngeri-ngeri Gitu ya Jadi Cuman di bagian Rambut aja Ini kan Dia harus keramas Ya karena Rambutnya tebal Terus Habis keramas Lalu Ngelap-ngelapin Badannya Semua Gitu Terus Sekalian Mak mau bersihin Bekas pupnya Dia gitu Jadi Kalau malam Ini Mak pakein Pempes Ya Dia Terus Kalau Pagi Kayak Gini Emak Lepas Dulu Gitu Biar Enggak Terlalu Ini ya Lembab Banget Dan setelah Mak mandiin Lanjut Mak mau Ngejemur Badannya Tapi Seperti biasa Nunggu Matahari Sinar Matahari Muncul Dulu Alhamdulillah Selesai Mandi Lanjut Buat Ngejemur Dede Kurang Lebih 15 Menit Setelah Si Dede Arkan Dijemur Lanjut Pakein Baju Nah Setelah Pakein Baju Mak Saufa Mau Kebas Kebas Kasurnya Alhamdulillah Mak Saufa Seneng Banget Sekarang Jadi Memiliki Rutinitas Baru Ngurusin Dede Bayi Alhamdulillah Banget Seneng Banget Karena Sudah Lama Banget Ditunggu Tunggu Ya Bunda Alhamdulillah Akhirnya Itu Plong Sudah Launching Dedenya Dengan Sehat Selamat Semua Alhamdulillah Dan Alhamdulillah Semua Ini Berkat Doa Dari Bunda Bunda Semua Terima Kasih Banyak Selalu Mendoakan Mak Saufa Selalu Memberikan Dukungan Kepada Mak Saufa Oh Iya Mak Saufa Mau cerita Dikit Jadi Si Dede Asan Ini Mak Saufa Buatkan Mainan Supaya Dia Tidak Terlalu Cari Perhatian Jadi Karena Dia Lagi Seneng Banget Mindah Mindah Barang Terus Kayak Main-main Pasir Jadi Buatkan Mainan Dari Tepung Terigu Seperti Ini Alhamdulillah Lumayan Bikin Si Kakak Asan Ini Jadi Sibuk Terus Dia Jadi Kayak Seneng Gitu Kayak Dikumpulin Nanti Dikembalin Lagi Terus Kadang Dicetak Kayak Gitu Alhamdulillah Lanjut Mak Saufa Mau Aktivitas Mau Bersihin Kasurnya Si Dede Arkan Nah Ini Kasurnya Mak Ini Sebenernya Takut Banget Kalau Si Dedenya Ini Kena Semut Ya Karena Rumah Mak Saufa Ini Lagi Banyak Semut Jadi Harus Bentar Bentar Dikebas Bentar Bentar Dijemur Dan Apabila Bekas Makan Apa Gitu Ya Manis Manis Gitu Harus Segera Dibersihkan Karena Banyak Semut Entah Semut Hitam Atau Semut Gatel Banyak Di rumah Mak Saufa Jadi Ini Mak Mau Kebas Kebas Mak Mau Jemur Jemur Kembali Lagi Ke tips Keuangan Jadi Buat Bunda Bunda Yang Pemula Budgeting Atau Yang Selalu Gagal Dalam Budgeting Bunda Bunda Bisa Mengubah Metode Atau Cara Budgeting Bunda Bunda Bisa Mulai Dari Hal Yang Paling Mudah Budgeting Yang Paling Mudah Tidak Perlu Memberikan Menyimpan Tabungan Yang Cukup Banyak Sedikit Tapi Sampai Sedikit Tapi Budgetingnya Berhasil Seperti Itu Dan Poin Dalam Budgeting Adalah Yang Pertama Menahan Keinginan Yang Kedua Mencukupi Kebutuhan Yang Ketiga Adalah Mengelola Dengan Sebaik Baiknya Pastikan Bunda-bunda Memiliki Tabungan Meskipun Sedikit Jadi Daripada Kita Dari awal Menabung Banyak Tapi gagal Lebih baik Menabung Sedikit Saja Dan Sisanya Bisa Kita Sisikan Untuk Dana Cadangan Atau Dana Darurat Untuk Menyeimbangkan Budgeting Supaya Tidak Sampai Kebobolan Seperti Itu Atau Tidak Sampai Yang Kita Minus Nah Apabila Sudah Berhasil Maka Bisa Kita Naikkan Tiap Bulan Jadi Seumpama Bulan Ini Bisa Menabung Rp50.000 Nah Bulan Depan Coba Rp60.000 Atau Rp70.000 Seperti Itu Sedikit Demi Sedikit Saja Asalkan Itu Kita Konsisten Insyaallah Akan Bertambah Banyak Nah Semoga Apa yang Tips-tipskan Hari ini Itu Bisa Menginspirasi Bunda-bunda Semua Bisa Menjadi Referensi Untuk Bunda-bunda Semua Intinya Kita Semangat Terus Semangat Budgeting Semangat Mengelola Keuangan Terus Semangat Jadi Ibu rumah Tangga Dan Bersama Channel Mak Saufa Semoga Kita Bisa Menjadi Ibu Menjadi Istri Yang Lebih Baik Dari Sebelumnya Dan Demikianlah Vlog Emak Kali Ini Mudah-mudahan Bisa Menginspirasi Bunda-bunda Semua Terima Kasih Untuk Bunda-bunda Yang Selalu Mengikuti Channel Emak Saufa Selalu Men-support Channel Emak Saufa Semoga Allah Membalas Kebaikan Bunda-bunda Semua Semoga Allah Memberikan Kelancaran Rezeki Dan Juga Memberikan Kemudahan Setiap Urusan Bunda-bunda Semua Terima Kasih Maaf Bila Maksaufa Ada Salah-salah Atau Kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kekurangan 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 Terima kasih.